Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal olimpiade yang saya akan pecahkan dengan metode lat gerangian. Ini adalah problem kelima penerapan dari metode lat gerangian. Sebuah balok M1 mulai-mulai diam di puncak bidang miring licin bermasa M2 kemudian dilepas. Bila lantai licin, maka berapakah percepatan bidang miring terhadap lantai? Oke, maksudnya begini soal ini, kalau M1 ini turun, dipercepat, menuruni bidang miring licin ini, maka nanti bidang miring dengan masa M2 ini akan bergerak ke kiri. Misalkan nanti dengan percepatan A2 gitu ya. Nah, problem ini saya akan mencoba menggunakan metode lat gerangian untuk memecahkannya. Nah, kalau kita menggunakan lat gerangian, maka saya harus menggunakan garis acuan EP dulu. Saya tidak menggunakan acuan di bawah, tetapi di sini ya, pada posisi awal bendanya di sini, M1, posisinya awalnya kan di sini. Jadi, EP 0 itu saya taruh di sini, di garis merah itu ya. Ini EP-nya 0. Jadi, kalau benda di bawah garis EP 0, itu berarti nanti EP-nya bernilai negatif. Nah, terus kemudian kalau balok M1 itu turun, terkelincir, suatu saat posisinya di sini, tentu saja absisnya kan di sini. Kalau misalkan bidang miringnya diam ya, tapi bidang miringnya bergerak ya. M1 itu bergerak, bidang miringnya juga bergerak. Jadi, kalau begitu apa artinya? Kalau misalkan balok ini sudah bergerak di sini ya, menempuh jarak seperti ini, maka kalau posisinya terhadap EP 0 itu adalah Y1 ya, Y1, posisinya Y1, maka nanti X1-nya adalah di sini, posisi X1-nya itu di sini nanti. Tapi ini kalau seandainya bidang miring ini diam ya, tapi bidang ini bergerak ke kiri, bidang miring bergerak ke kiri ya. Jadi, kalau begitu terhadap posisi awalnya di sini, maka balok ini akan menempuh jarak mendatar yang lebih panjang. Jadi, ini harus ditambah dengan X2. Nah, seperti itu ya, harus ditambah dengan X2. X2 itu sebenarnya adalah posisi dari bidang miring ini ya, terhadap titik acuan pojokan ini ya, pojok atas ini, pojok atas bidang miring. Jadi, kalau begitu sebenarnya dari kerangka acuan yang diam, M1 itu akan menempuh jarak X1 ditambah X2, sedangkan jarak vertikalnya atau sesaatnya yaitu Y1 ya, Y1 saja. Nah, sekarang perhatikan, seandainya bidang miring ini mempunyai titik berat di sini ya, ini Z2, angkat saja titik beratnya di sini, sebenarnya agak sedikit ke atas. Kalau titik beratnya di sini, berarti ketinggiannya terhadap EP0 ini adalah H besar ya, seumpah makan H besar di sini. Dan H besar ini sifatnya tetap tidak berubah atau tidak bersifat variable. Nah, yang variable di sini jelas ya, Y1, X1, sama X2, kita cari hubungan matematisnya. Nah, tan alfa, di sini perhatikan, tan alfa ini, alfa ini juga alfa ya, sama, ini alfa, alfa, ini juga alfa, tan alfa itu adalah depan dibagi dengan samping. Depannya itu adalah Y1 dibagi dengan X1 plus X2. Nah, ini ya tan alfanya. Nah, terus kemudian saya alihkan ke ruang kiri, X1 plus X2 sama dengan Y1 per tan alfa, Nah, terus kemudian sepertan itu kode ya, kode tangan alfa. Terus kemudian X1-nya saya bikin gini, X1 sama dengan Y1, kode tangan alfa min X2. Terus kemudian saya turunkan sekali terhadap waktu, ini menjadi X1 dot, Y1 menjadi Y1 dot, sedangkan X2 menjadi X2 dot, ini saya sebut persamaan 1. Oke, sekarang saya cari energi genetik sistem, di sini adalah energi yang dimiliki oleh M1 dan M2 tentunya. Nah, oleh M1, energi genetiknya setengah M1 X1 dot kuadrat ke arah sumbu X ya, jadi X1 dot itu arah kecepatan ke sumbu X. Nah, ditambah dengan setengah M1 Y1 dot kuadrat ke arah sumbu Y, plus setengah M2 X dot 2 kuadrat. Perhatikan, energi genetik yang dimiliki oleh bidang miring, itu hanya arah ke sumbu X aja, kalau ke sumbu Y-nya kan tidak bergerak dia ya, diam terhadap sumbu Y. Jadi tidak diikutkan di sini, karena Y2 dot-nya itu sama dengan 0 ya, Y2 dot-nya sama dengan 0. Oke, inilah energi genetik sistem. Saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, ini tidak saya hapus ya, hubungan antara X1 dot, Y1 dot dengan X2 dot. Nah, ini energi genetiknya tadi. Nah, terus kemudian energi potensialnya saya cari, yaitu sama dengan min M2 GH min M1 GY. Satu, perhatikan di sini energi potensialnya kok negatif. Ya, karena titik berat benda itu semuanya berada di bawah acuan EP0. Jadi, Z2 di bawah EP0, kemudian balok ini, balok pada saat di sini, Y1-nya, perhatikan di sini, kan negatif ini ya. Jadi, karena bendanya di bawah acuan EP0. Jadi, sama-sama negatif. Oke, sekarang lagu rangiannya adalah T min V, jadian energi genetik, kurangian energi potensialnya, jadi seperti ini. min-nya jadi pers di sini ya, karena ini dikurang. Oke, dari persamaan 1 dan 2, lihat, 1 dan 2, X1 dot-nya mau saya ganti dengan ini ya. Kalau saya substitusikan, saya akan dapat seperti ini. Jadilah gerangian bentuknya seperti ini. Cukup panjang ya. Jadi, di sini terdapat variable Y1, Y1 dot, kemudian X2, X2 dot ini ya, X2, X2-nya nggak ada, cuma X2 dot. Jadi, secara umum di sini ada 3 variable. Sedangkan hanya tetap ya, tidak berubah. H besar ini tetap tidak berubah. Karena memang bidang miringnya tidak bergerak naik turun. Kalau saya turunkan secara parsiar, lagu rangian ini terhadap Y1, variable Y1 dulu, ini sama dengan M1G kan. Ya, ini kan dianggap konstantan semua, yang ini, yang dot ini ya. Ini juga konstant turunkan 0. Jadi, ini kalau diturunkan M1G. Oke? Nah, terus kemudian saya turunkan secara parsial lagu rangian terhadap Y1 dot. Nah, Y1 dot ini, berarti ini kita turunkan. Nah, kalau kita turunkan, ini kita turunkannya. 2-nya turun, seperti ini. Kemudian ini saya tulis biasa, pangkatnya berkurang 1, dikalikan turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah kut alfa, kut tangan alfa. Ini kalau saya turunkan, ya jelas jadi ini kan. Nah, ini bilangan. Bilangan turunkan 0, bilangan 0, turunkan, ini juga bilangan 0 ya. Oke, nah sekarang berarti ini, kalau saya seranakan, jadi seperti ini kan. Ini saya kalikan ke dalam, jadinya M1Y1 dot, kut kuadrat alfa, min M1X2 dot, kut alfa, plus M1Y1 dot. Nah, terus mudahkan del L per del Y1 dot, ini jadinya begini, kalau saya sederhanakan, M1-nya ini saya keluarkan ya. M1 ini saya keluarkan, Y1 dot sama Y1 dot, saya kumpulkan. Akhirnya Y1 dot bisa saya keluarkan, seperti ini. Nah, ini min M1 kut alfa, X2 dot. Nah, sekarang saya turunkan sekali lagi, terhadap waktu del L per del Y1 dot ini, menjadi seperti ini ya. Nah, ini jadi double dot semua akhirnya. Oke, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, terus saya masukkan ke persamaan lagrang, seperti ini. Tepatnya persamaan euler lagrang ya. Nah, saya masukkan, akhirnya saya dapatkan seperti ini. Ini sudah saya masukkan ke dalam ya. Terus dari L per del Y1, saya masuk, seperti ini. Nah, kut kuadrat alfa plus 1, itu bisa disingkat menjadi sin alfa pangkat min 2 ya. Artinya seper sin kuadrat alfa ini. Ya, seper sin kuadrat alfa. Saya tulis seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini, persamaan-nya. Terus kemudian, ini saya taruh, di ruas kanan, Y1-nya, yang double dot. Ini sendirian, di ruas kiri ya. Jadi, satu double dot, akhirnya dapat ini. Ini saya sebut persamaan yang ketiga. Saya hapus, saya serang ke atas. Nah, sekarang saya turunkan lagrangnya-nya terhadap posisi X2. Nah, ini harus 0. Ya, memang di sini nggak ada X2 ini ya. Nggak ada X2 sama sekali. Berarti semua ini konstanta. Kalau konstanta, diturunkan 0, gitu. Nah, sekarang saya turunkan lagrangnya-nya secara parsial terhadap X2 dot. Dapatnya seperti ini. Ya. Ini turunkan terhadap X2 dot. Jadi, turunannya seperti ini. Ini 2-nya turun, 2-nya dikurangi 1, pangkatnya, min X2 dot turunkan kan jadi min 1. Nah, akhirnya dapat seperti ini. Del L per Del X2 dot, kalau disederhanakan seperti ini ya. Del L per Del X2 dot, saya turunkan sekali lagi terhadap waktu, dapatnya seperti ini. Jadi, yang single dot ini jadi double dot, gitu ya. Saya hapus, saya geser ke atas. Nah, saya masukkan sekarang ke persamaan lagrang. Kalau saya masukkan ke persamaan lagrang, ini saya masukkan, itu saya masukkan, dapatnya ya ini sendiri, ya itu. karena Del L per Del X2 kan 0. Nah, dapatnya ini ya. Nah, oke. Sekarang perhatikan Y1 double dot-nya, saya tulis seperti ini. Nah, saya sendirikan ya. Persamaan ini saya sederhanakan menjadi seperti ini. Saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Saya hapus dulu, saya seret ke atas. Saya sudah dapatkan persamaan 3 dan 4, bentuk Y1 double dot-nya seperti itu. Nah, dari persamaan 3 dan 4, ini saya samakan aja. Ini saya substitusikan ke sini. Saya masukkan. Akhirnya dapat seperti ini, kan. Nah, akhirnya saya sederhanakan. Boleh, seperti ini. kemudian perhatikan baik-baik di sini. Ini saya kalikan ke dalam. Kemudian X2 double dot saya kumpulkan. Nah, sendiri seperti ini. Tapi 1 min cos kuadrat alpha itu kan sin kuadrat nanti ya. Ini jadi sin kuadrat. Oke, bisa diserhanakan seperti itu. Nah, akhirnya X2 double dot. Nah, itu jadinya seperti ini. Nah, X2 double dot itu apa? Ya, tidak lain. Percepatan bidang miring ke sumbu X. Karena X2 ini adalah posisi sesaat dari bidang miring ke arah sumbu X. Ya, kan. Jadi ini berurusan dengan A2, yaitu percepatan bidang miring ke arah sumbu X. Jadi kalau X2 dot itu kecepatan bidang miring ke sumbu X. Tapi kalau X2 double dot, berarti percepatan bidang miring ke arah sumbu X. Oke, kalau begitu, berarti kita sudah menemukan jawabannya. Percepatan bidang miring ke sumbu X itu adalah seperti ini bentuknya. A2 sama dengan M1 k sin alpha cos alpha per M1 sin kuadrat alpha plus M2. This is very easy and fun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.